Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Seperti biasa disini aku mau ngasih tips atau tutorial cara edit foto di aplikasi Legroom Disini temanya black tone Bisa teman-teman lihat contoh gambarnya disini Nah tidak hanya itu disini juga aku mau bagi-bagi pocher kuota eksis gratis Buat satu orang yang beruntung Caranya teman-teman tinggal tonton video ini sampai habis Karena dalam video ini ada kode-kode tersembunyi Jadi jangan skip videonya ya teman-teman Nah tidak hanya itu aku juga mau bagi-bagi pocher kuota gratis Bagi teman-teman yang beruntung Caranya teman-teman tinggal komen nama instagram teman-teman di video ini Untuk teman-teman yang beruntung Nanti bakalan aku kabarin di DM instagram Jadi buat teman-teman selamat mencoba presetnya Dan semoga beruntung untuk dapetin pocher kuota dan pulsa gratis dari aku Selamat menonton dan enjoy Pertama kalian masuk ke aplikasi legrom Lalu pilih foto yang akan kalian edit Disini sebagai contoh aja foto yang ini ya Lalu kalian masuk ke bagian pencahayaan Disini pencahayaan dikurangin sampai min 20 Lalu di bagian kontras ditambah sampai 28 Lalu di bagian hang leg ditambah sampai 14 Lalu di bagian bayangan dikurangi sampai 68 Lalu di bagian panas putih dikurangi sampai min 100 Di bagian hitam ditambah sampai 100 Lalu masuk ke bagian warna Disini temperatur ditambah sampai 12 Di bagian corak lewatin Di bagian vibren dikurangi sampai 38 Lalu di bagian kejenuhan ditambah sampai 34 Silahkan teman-teman praktekkan ya Lalu masuk ke bagian campuran Di bagian merah Rona dikurangi sampai 6 Lalu di bagian kejenuhan ditambah sampai 12 Di bagian luminas dilewatin ya Lalu masuk ke bagian kulit atau warna orange Disini rona dikurangi sampai min 10 Kejenuhan dikurangi sampai min 22 Lalu di bagian luminas ditambah sampai 14 Lalu di bagian warna kuning disini rona min 100 Kejenuhan min 12 Lalu di bagian luminas lewatin Untuk warna seterusnya Hijau, aqua, biru, ungu, sama pink Disamain aja ya Disini rona kurangi sampai 100 Kejenuhan juga sampai 100 Habis itu klik selesai Lanjut ke bagian efek Disini tekstur ditambah 6 Sesuaiin aja ya teman-teman sama foto kalian Lalu masuk ke bagian kejenuhan ditambah sampai 18 Lalu efek kabut ditambah 4 Di bagian fitness Di kurangin 24 Lalu di bagian titik tengah Di nolin aja ya teman-teman Lalu di bagian fitur Ditambah sampai 88 Selesai di bagian itu Langsung ke menajamkan Disini menajamkan Ditambah sampai 10 Lalu Lalu masuk ke pengurangan noise Disini Ditambah sampai 18 18 ya teman-teman Lalu di bagian detailnya Sampai 55 Lalu di bagian pengurangan noise Warna Disini Teman-teman kasih 12 aja Oh iya teman-teman Sesuaiin aja ya Misalnya fotonya Poto teman-teman Kurang jelas Misalnya kurang Ketajamannya kurang Bisa teman-teman tambahin Bisa sesuaiin aja gitu ya Jadi hasilnya tuh Kayak gini Ini sebelum Dan sesudah Nah ini dia Hasil akhirnya Buat teman-teman Yang mau praktekan Di foto yang Di luar ruangan Bisa aja ya teman-teman Tinggal teman-teman Sesuaiin aja Jadi videonya Kayak gitu aja Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye